Intro Halo Sumatera Utara Selamat suara pemirsa Sumatera Utara Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Selasa 19 September 2023 Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nastion Dan saya Ziva Zahdiani Seperti biasa pemirsa sejumlah informasi terkini Seputar Sumatera Utara telah dirangkum Timi Redaksi kami untuk Anda Dan berikut kita wali informasi selengkapnya Pemirsa di informasi yang pertama Jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa AKBP Akhiruddin Terbukti terlibat dalam penimpunan BBM jenis solar bersubsidi Bersama dengan dua orang rekannya Jaksa menuntut AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan hukuman 6 tahun penjara Di pengadilan Negeri Medan Selain terlibat dalam kasus penganiayaan Dan dituntut hukuman Selama satu tahun 9 bulan penjara Terdakwa AKBP Akhiruddin Juga menyatakan terlibat dalam kasus Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubsidi Dalam sidang yang beragendakan Pembacaan tuntutan Senin sore kemarin Jaksa menyatakan Akhiruddin terbukti Secara sah Terlibat dalam tindak penyalahgunaan Angkutan bahan bakar minyak Bersubsidi dari pemerintah Atas perbuatannya Jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa Akhiruddin Dengan hukuman penjara Selama 6 tahun Dan denda 50 juta rupiah Subsidiar 3 bulan kurungan Sementara dua rekannya yang lain Yakni Direktur Utama PT Almira Nusaraya Edy dan karyawan perusahaan Parlin Yang mengikuti sidang secara daring Dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara Usai mendengarkan tututan Terdakwa Akhiruddin menyatakan Akan menyampaikan pembelaan Karena merasa dirinya tidak terlibat Dan tidak terbukti dalam kasus penimbunan solar bersubsidi Sebelumnya kasus ini bergulir setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan Anak terdakwa Akhiruddin Kemudian berlanjut pemeriksaan Kedalam rumahnya Dimana petugas menemukan adanya gudang Di sekitar rumah Terdakwa yang dijadikan tempat penimbunan solar Sementara pemirsa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Akhiruddin dengan hukuman penjara selama 21 bulan Dan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah Karena terbukti bersalah Membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral Setelah sebumnya mengalami penundaan beberapa kali Sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Akhiruddin Hasibuan Kembali digelar Dengan agenda pembacaan tututan Di pengadilan negeri Medan kemarin Dalam tututannya Jaksa menyatakan Terdakwa Akhiruddin terlibat dalam penganiayaan Yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan Kepada Ken Admiral Terdakwa Akhiruddin terbukti Memberikan kesempatan kepada anaknya melakukan penganiayaan Sehingga dijerat dengan pasal 351 ayat 1 Junto pasal 56 ayat 2 KUHP Atas perbuatannya Jaksa menutup terdakwa dengan hukuman 1 tahun 9 bulan Dan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah Subsider 2 bulan kurungan Jaksa juga menyatakan hal yang memberatkan Yakni terdakwa tidak menyesali perbuatannya Terdakwa Akhiruddin yang sebelumnya merupakan aparat kepolisian Seharusnya melindungi dan mengandungi masyarakat Malah memberikan kesempatan kepada anaknya Untuk melakukan penganiayaan Usai mendengarkan tututan Jaksa Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan Karena semua yang didakuakan Jaksa Tidak terbukti di persidangan Akhiruddin yakin Tidak terlibat dalam penganiayaan Malah yang terjadi adalah Perkelahian Kita kan sudah sama-sama lihat di kesidangan Apa yang dituntut Tidak ada di kesidangan Sama-sama kita sudah dengar Saya didakwa Membantu melakukan penganiayaan Apa yang saya lakukan? Jadi tidak sesuai menurut Anda? Tidak sesuai Saya lakukan apa? Ada kesiptaan Seperti yang dituduhkan Coba kalau sekawan-kawan ini punya anak Bagi itu datang-orang jam 2 pagi ke rumah Terus kelahir kita datang Terus kita dipindahkan Bagaimana perasaan itu? Sedang akan kembali gelar Pada Rabu besok Dengan agenda Pembacaan Pemirsa kami ajak Anda ke informasi lainnya Warga rantau perapa dikejar Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandeling Natal Setelah berhasil mengetikan mobil tersebut di Desa Salambue Kecamatan Penyabungan Petugas kemudian langsung menggeledah isi mobil Dari penggeledahan tersebut Petugas menemukan ganja kering siap edar Yang disimpan dalam karung sebanyak 56 bal Atau 50 bal 6 kilogram Selanjutnya kedua tersangka Dan barang bukti dibawa ke Polres Madina Untuk dilakukan pengembangan Kasar narkoba Polres Mandeling Natal AKP Irwan mengatakan Barang haram tersebut Rencananya akan diedarkan di rantau perapat Kedua tersangka yang mengaku Sudah 5 kali membawa ganja Dari penyabungan timur ini Dijerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Terbesar kita berhasil Mengamankan Pelaku tidak di dana ganja Seberat 56 kilo Yang mana Ini dari wilayah penyabungan timur Menuju wilayah rantau perapat Kita amankan di desa Selambui Percamatan Penyabungan Sementara mereka sebagai kurir Pesanannya adalah berada di rantau perapat Pelaku sudah 4 kali berhasil Dan ini ke 5 kali kita gagalkan Di informasi lainnya pemirsa Kapal patroli Baharkam Mabespori Menangkap kapal ikan berbendera Malaysia Yang mencuri ikan Di perairan Indonesia kemarin Setelah hampir setengah jam Melakukan pengejaran terhadap Kapal nelayan berbendera Malaysia Petugas berhasil mengamankan 5 awak kapal Warga asahan dan ikan Hasil tangkapan dengan menggunakan Pukatraw Seberat 500 kilogram Penangkapan dilakukan setelah Petugas Baharkam Mabespori Mendeteksi ada yang kapal asing Yang masuk ke perairan Indonesia Mencuri ikan Kasubnit patroli air Baharkam Mabespori Kombespol Dadat Perairan Indonesia yang kaya akan Hasil lautnya selalu menjadi target Para pelaku ilegal fishing Dari berbagai negara Baharkam Mabespori akan terus melakukan patroli rutin Baik di laut maupun di udara Untuk mencegah hal serupa kembali terjadi Setelah mengamankan pelaku ilegal Terlaku dan barang bukti Satu kapal ikan asing Berbendera Malaysia Langsung ditarik ke dermaga Pelabuhan Belawan Dan diserahkan untuk penyelidikan Ke stasiun pengawasan Sumber daya kelautan dan Perikanan Belawan Dan pemirsa sejumlah informasi menarik Dan aktual lain yang akan kami hadirkan Untuk Anda sesaat lagi Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupatan Dili Serdang Membuka posko di 22 kejamatan Sekabupatan Dili Serdang Untuk melayani masyarakat di seluruh desa Dan kelurahan yang hendak mengurus Pindah memilih pada Pemilu 2024 Sebelumnya KPUD Dili Serdang Sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPK dan PPS di setiap desa kelurahan Untuk membuat posko Sesuai surat edaran KPU nomor 695 Dalam tahap penyusunan daftar pemilih Tambahan DPTB dan pindah memilih Komisioner KPU Dili Serdang Defisi program data dan perencanaan Relis Yanti Panjaitan Menyebutkan pelayanan posko Pindah memilih ini dibentuk di tingkat Kecamatan, kelurahan, dan desa Yang ada di Kabupaten Dili Serdang Selanjutnya pihak KPU akan melakukan Monitoring secara ajak Posko pindah memilih tahap pertama Dibuka mulai 22 Juni 2023 Hingga 15 Januari 2024 Dan tahap kedua pada 16 Januari Hingga 7 Februari 2024 Kemudian KPU akan melakukan penyusunan daftar Pemilih tambahan pada lokasi Khusus seperti rumah sakit Ataupun polsek yang terdapat Tahana Tujuan layanan pindah memilih Untuk mempermudah masyarakat Memberikan hak pilih pada pemilu 2024 Layanan pindah memilih ini dapat dilakukan Di tempat asal ataupun tujuan Dan tidak bisa dilakukan secara daring atau online Sebab ada dokumen yang harus diverifikasi Sebagai syarat pindah memilih Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Ada beberapa persyaratan yang menjadikan warga pindah memilih Yaitu menjalankan tugas atau bekerja di tempat lain Menjalani rawat inam, penyandang, disabilitas Menjalani rehabilitas narkoba dan menjadi tahanan Kemudian tugas belajar Pindah domisili, tertimpa bencana Dan terakhir sedang bekerja di luar domisili Kita melakukan posko ini Dan ada dilakukan atau dibuat piket Terhadap masing-masing PPS maupun PPK Setiap harinya pada hari kerja Dari mulai pukul 9 sampai pukul 16 Waktu Indonesia Barat Jadi sampai Agustus kemarin Ada 34 yang pindah keluar Dan 9 yang pindah masuk untuk DPTB Syarat untuk DPTB itu Harusnya pemilih itu terdaftar dalam DPT Perseratan utama adalah terdaftar dalam DPT Jadi untuk melihat apakah beliau atau pemilih itu terdaftar Boleh melalui cek dptonline.kpu.go.id Terdapat 34 warga jadi serdang yang pindah memilih Sementara pemilih yang masuk ke diri serdang Hingga akhir Agustus Sebanyak 9 orang Batas akhir pendaftaran pindah memilih 7 hari sebelum waktu pencoblosan Ya pemirsa sementara itu Komisi pemilihan umum memastikan Bahwa masyarakat sebagai pemilih Dapat mengajukan pindah memilih Atau pindah TPS pada pemilu 2024 Bila keberadaannya tidak sesuai dengan alamat KTP Untuk mengetahui seperti apa Pindah memilih pemilu 2024 Kini telah bergabung bersama kami Komisioner KPU Kota Medan Ibu Nana Miranti Selamat sore Bu dan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Waalaikumsalam Wr. Wb Baik Ibu Nana berbicara terkait bentuk pelayanan Yang diberikan oleh pihak penyelenggara ini Dalam hal pindah pemilih Kita ingin mengetahui terkait esensi Dan juga bentuk teknis akan hal ini Seperti apa Sehingga masyarakat juga mampu untuk menerima informasi Dalam hal sosialisasi dan juga edukasi Terkait hal ini Ibu Seperti apa Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Untuk informasi ya Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini Ada tiga jenis kategori pemilih Seperti itu Yang pertama itu daftar pemilih tetap Mungkin masyarakat pun sudah pada tahu Dan kemarin juga sudah ditetapkan secara nasional DPT untuk pemilu tahun 2024 Kemudian selain daftar pemilih tetap itu Ada daftar pemilih khusus Daftar pemilih khusus ini Masyarakat yang sudah memenuhi syarat Namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Dia bisa menggunakan KTP elektronik Pada hari pemungutan suara nantinya Di TPS terdekat dengan alamat di KTP-nya Kemudian kategori ketiga itu ada daftar pemilih tambahan Atau DPT-B DPT-B ini merupakan pemilih yang sudah terdaftar Dalam daftar pemilih tetap atau DPT Namun pada hari pemungutan suara nanti Pada tangan Pak Bes Februari tahun 2024 Yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya Di tempat ia terdaftar Karena beberapa alasan Secara regulasi ada sembilan alasan Yang diperkenankan Bagi pemilih tersebut Untuk mengurus pindah memilih Atau Mengurus surat pindah memilih Ke masing-masing KPI Kampung Bateng Kota Seperti itu Jadi Untuk masyarakat Tadi juga sudah sempat diinformasikan Bahwasannya sembilan kategori ini Mulai dari pindah domisili Bertugas pada hari pemungutan suara Penghuni lapas dan rutan Dan beberapa kategori lainnya Seperti itu Jadi untuk masyarakat Yang ingin mengurus pindah memilih ini Ada beberapa ketentuan dan syarat Yang harus dipenuhi Jadi seperti itu Jadi Untuk masyarakat yang ingin pindah memilih Pada hari pemungutan suara Dipersilakan untuk mengurus Surat pindah memilihnya Baik Bu Nana Dengan berbagai kategori yang ada Lantas Bagaimana persyaratan terkait dengan Pindah memilih ini Bu Apa saja yang mungkin Harus dipersiapkan para Masyarakat Yang mungkin dalam kategori Yang tadi ibu sudah sebutkan Iya Masyarakat yang ingin Pindah memilih Itu yang wajib sekali Seperti yang saya sampaikan tadi Di awal Dia harus terdaftar dulu Di dalam daftar pemilih tetap Jadi tadi Silahkan masyarakat mengecek Apakah dia sudah terdaftar Di DPT atau belum Bisa secara online Atau melalui Melihat pengumuman Di kelurahan yang ada Di wilayah Yang bersangkut Pemilih yang bersangkutan Berarti pemilih yang bersangkutan Harus juga melampirkan Selain sudah terdaftar Dan DPT Yang bersangkutan juga Harus melampirkan Surat tugas Yang membenarkan bahwa Pemilih bersangkutan Memang bertugas pada hari Seperti itu Atau kalau misalnya nanti Pasien rumah sakit Seperti itu juga Harus ada surat keterangan Dari pihak rumah sakit Yang menyatakan bahwa Yang bersangkutan itu Memang pasien rumah sakit Dan sedang menjalankan Rawat inap Begitu juga dengan Keluarga pasien Atau kategori lainnya Seperti itu Jadi ada dokumen pendukung Yang jadi Kewajiban bagi pemilih Untuk segera dipenuhi Dalam proses Pemurusan pindah pemilih Ini yang membedakan Antara proses Pemurusan Formulir pindah pemilih Tahun 2024 ini Dengan pemilu-pemilu Yang melalui Seperti itu Baik Ibu Nanda Berbicara terkait Hal dalam Pindah memilih ini Seoginya ingin kita juga Mengetahui Ibu Terkait apa Sebenarnya Yang menjadi tujuan Dari pihak penyelenggara ini Mengadakan Pindah pemilih Dan seperti apa pula Terkait Antusiasme warga Dan apa yang menjadi Pokok alasan mereka Hingga melakukan Pindah pemilih ini Ibu Nanda Iya Alasan KPU ya Sesuai dengan Regulasi Kita ingin memenuhi Hak pilih Semua masyarakat Tanpa Kendala Sebab-sebab Tertentu Misalnya gitu Selama ini kan Banyak masyarakat yang Kenapa tidak bisa menggunakan APO Karena saya sedang bertugas di luar kota Saya terdaftarnya di Medan Saya bertugasnya di Surabaya Misalnya seperti itu Karena kendala-kendala itu Akhirnya ada regulasi Juga yang membenarkan Akhirnya Kita harus melayani Dan memberikan Hak pilih Seluruh masyarakat Yang ada di Negara Republik Indonesia ini Khususnya Kota Medan Seperti itu Untuk kategorinya Untuk khusus Kota Medan Sampai hari ini Karena ketentuan Pindah memilih ini Mulai berlaku Sejak penetapan Pasca penetapan DPT kemarin Mulai berlaku Tanggal 22 Juni Hingga nanti Tanggal 7 Februari Tahun 2024 Itu untuk Kota Medan sendiri Alasannya Bermacam-macam ya Yang paling dominan itu Karena tugas belajar Sampai hari ini Sama Pindah domisili Jadi yang sebelumnya Bersangkutan itu Pemilih yang bersangkutan Merupakan Pemilih di Kabupaten, kota Atau provinsi lain Ternyata Dalam kurun waktu Pasca penetapan DPT Yang bersangkutan Pindah ke Kota Medan Jadi untuk saat ini Kita sampai hari ini Ada 48 Yang sudah Mengurus pindah Memilih Untuk Kota Medan Itu yang dominan Karena dua faktor tadi Karena tugas belajar Dan Pindah domisili Baik Sebelum ke Zipa Juga ingin saya pertanyakan Agar memperluas Pemikiran kita Dan juga paradigma kita Terkait pindah memilih ini Ya Ziva Dan juga pemirsa Bentuk pelayanan Yang diberikan oleh KPU Medan ini Seperti apa pula Untuk mengakomodir Antusiasme masyarakat Akan hal ini Ibu Nana Iya Untuk Proses pindah memilih Sendiri Dari kita KPU Kota Medan Kita memberikan pelayanan Selama Jam kerja Kepada seluruh Masyarakat Yang ingin Mengurus surat Pindah memilih Itu bisa mengurusnya Langsung ke KPU Kota Medan Atau Ke PPK Di kecamatan Atau Ke PPS Di kelurahan Yang ada di Seluruh Kota Medan Jadi untuk Pelayanannya Masyarakat Yang bersangkutan Pemilih yang bersangkutan Langsung Tanpa diwakili Itu Datang langsung Ke posku-posku kita Baik di Tingkat kelurahan Kecamatan Maupun KPU Kota Medan Sendiri Untuk mengurus Pindah memilih Seperti itu Dan terkait dengan Mekanisme Atau prosedur Apakah mungkin Ada perbedaan-perbedaan Dari pemilu-pemilu Sebelumnya Di tahun 2024 Ini Mungkin secara teknisnya Ziva Betul sekali Azriel Kalau secara teknis Tidak ada Yang bersangkutan Memang harus Datang sendiri Datang ke KPU Kota Medan Ke PPS Atau Ke PPK Seperti itu Dengan membawa Syarat-syarat dokumen Yang sudah ditentukan Jadi setelah Melapor Yang bersangkutan Akan diberikan Surat Pindah memilih Dari PPS PPK Atau KPU Kabupaten Kota Tempat yang Pemilih bersangkutan Mengurus Hanya saja Yang membedakan Itu tadi Yang seperti Di awal saya sampaikan Ada terkait Dokumen yang harus Dipenuhi Kalau dulu Mungkin Setiap Pemilih Yang ingin Mengurus Pindah memilih Itu bisa Langsung Datang ke KPU Kabupaten Kota PPK Atau PPS Dengan Hanya Membawa Identitas didi KTP Dan bukti Bahwasannya yang bersangkutan Memang sudah terdaftar Dengan DPT Hanya saja Untuk Pemilu Tahun 2024 Ini Masyarakat Selain membawa Bukti bahwasannya yang bersangkutan Sudah terdaftar Dengan DPT Ini juga harus Melampirkan dokumen pendukung Yang tadi Sempat saya singgung Tergantung Alasan Pindah memilihnya Apa Jadi Kalau tadi Tugas belajar Harus ada Surat yang Membuktikan Bahwasannya Jadi memang Sedang tugas belajar Dari pihak Kampus Seperti itu Bukan Pihak lain ya Tapi pihak kampus Jadi harus ada Dokumen Pendukung Yang bersangkutan Memang benar-benar Memenuhi syarat Dan ketentuan Alasan dari Pemilih yang bersangkutan Pindah memilih Jadi hanya syarat dokumen Itu saja yang membedakan Untuk teknisnya Tidak ada yang berbeda Dari sebelum-sebelumnya Hanya saja mungkin Selain syarat Pemilih yang bersangkutan Juga kita minta Untuk segera melapor Ke PPS PPK Atau KPU Kabupaten Kota Tujuan Tempat yang bersangkutan Akan Pindah memilih Seperti itu Untuk mengetahui Dimana TPS Yang bersangkutan Bisa Pada hari Nanti didatangi Guna menggunakan Hak pilihnya Seperti itu Untuk informasi juga Mohon izin Dari sembilan kategori Alasan pindah memilih Secara ketentuan Itu Sebenarnya Batas pengurusannya Itu 30 hari Sebelum hari Pemungutan suara Pemungutan suara Kita tanggal 14 Februari Maka batas Akhirnya adalah Tanggal 15 Januari Tahun 2024 Seperti itu Hanya saja Karena ada putusan MK Dari sembilan kategori Mulai dari Bertugas Pada hari Pemungutan suara Menjalani Rawat inap Tertimpa bencana Menjadi Tahanan Lapas rutan Penyanang Disabilitas Yang berada Di pantai sosial Menjalani Rehabilitasi Kemudian Bekerja Di luar Domisili Menjalani Pendidikan Atau Pindah Domisili Dari Sembilan kategori Itu Berdasarkan putusan MK Ada empat Kategori Yang diperpanjang Masa waktunya Jadi Ada Batas Waktu Yang tadi Sembilan kategori 30 hari Kemudian Dari Sembilan itu Ada empat Kategori Yang Masa Waktu Pengurusannya Paling Lambat Tujuh hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Atau Tepatnya Tanggal 7 Februari Itu Karena Bertugas Pada hari Pemungutan Suara Kemudian Menjalani Rawat Inap Tertimpa Bencana Sama Menjadi Tahanan Lapas Dan Hutan Jadi Untuk Empat Kategori Ini Pengurusannya Lebih Panjang Waktunya Jelang Mendengkati Hari Pemungutan Suara Itu Informasi Tambahan Yang Disi Baik Baik Bu Sebelum Mungkin Saya Kembalikan Kepada Azril Terakhir Bu Terkait Dengan Daftar Pemilih Ganda Apakah Hal Ini Sudah Diantisipasi Bu Terkait Dengan Apalagi Ini Banyak Sekali Hal Yang Memang Untuk Syarat Dan Ketentuan Terkait Dengan Daftar Pemilih Yang Untuk Daftar Pemilih Pindahan Seperti Ini Bu Maksudnya Daftar Pemilih Ganda Untuk Mengantisipasi Hal Ini Agar Tidak Terjadi Barangkali Mungkin Ada Daftar Pemilih Ganda Yang Terjadi Karena Perpindahan Daftar Pemilih Ini Bu Oh Iya Untuk Pindah Memilih Untuk Date Minimalisir Kegandaan Misalnya Karena Proses Pindah Memilih Ini Makanya Tadi Secara Regulasi Untuk Pemilu Tahun 2024 Ini Lebih Diperkatan Harus Ada Dokumen Bukti Pendukung Misalnya Jadi Yang Bersangkutan Tidak Hanya Oh Saya Ini Malah Misalnya Saya Misalnya Terdaftar Saya tinggalnya Di Denai Terdaftarnya Harusnya TPS Yang Terdekat Dengan Saya Itu TPS 12 Tapi Saya Terdaftarnya Di TPS 21 Misalnya Ini Ah Saya Malah Di TPS 21 Saja Dengan Mengurus Pindah Memilih Itu Tidak Bisa Seperti Itu Makanya Harus Ada Dokumen Pendukung Untuk Pengurusan Pindah Memilih Ini Sendiri Harus Adalah Alasan Yang Kuat Bagi Setiap Penyelenggara Yang Ingin Mengeluarkan Bukti Pindah Memilih Bagi Pindah Yang Mengurus Itu Harus Ada Dokumen Resminya Tidak Bisa Karena Keinginan Saya Saja Kalau Misalnya Karena Tidak Memenuhi Syarat Dari Sembilan Kategori Pindah Memilih Tadi Maka Surat Pindah Memilih Tidak Diperkenankan Baik Ibu Nana Sebelum Kita Menutup Perjumpaan Kita Dalam Dialog Zoom Meeting Ini Kami Ingin Mengulik Terkait Ilham Kita Terhadap Harapan Dan Himbauan Anda Kepada Masyarakat Untuk Terkait Pindah Memilih Seperti Apa Secara Simpel Dan Sederhana Agar Masyarakat Ini Paham Pelayanan Dan Teknis Yang Diberikan Dari KPU Medan Mungkin Himbauan Kami Adalah Bagi Masyarakat Yang Ingin Melakukan Proses Pindah Memilih Dicari Informasinya Secara Detail Apa Saja Yang Menjadi Sarat Sehingga Pada Saat Proses Pengurusan Pindah Memilih Syarat Syarat Yang Harus Dilengkapi Itu Tidak Menjadi Kendala Bagi Masyarakat Kemudian Bagi Masyarakat Yang Sudah Mengurus Proses Pindah Memilih Maka Wajib Untuk Segera Melapor Ke PPS PPK Atau KPI Kabupaten Kota Tujuan Sehingga Mengetahui TPS Berapa Tempat Yang Bersangkutan Secara Pasti Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pengumpulan Suara Nantinya Sebelum Terakhirnya Saya ingin Mewakili Masyarakat Di rumah Sana Untuk Penghuni Lapas dan Rutan Kita Memang Membuat TPS Lokasi Khusus Jadi Ada Beberapa Kita Di sini Di wilayah Kota Medan Ada Lima Lapas dan Rutan Yang berada Di wilayah Kota Medan Kita Membuka TPS Lokasi Khusus Untuk Melayani Warga Binaan Di Lapas dan Rutan Yang ada Di wilayah Kota Medan Jadi Bagi Masyarakat Yang berada Di Lapas dan Rutan Juga Hak Pilihnya Tidak Hilang Tetap Bisa Digunakan Baik Terima kasih Kami ucapkan Kepada Ibu Nana Miranti Yang telah Memberikan Paham Dan Juga Edukasi Terkait Pindah Memilih Pemilu 2024 Semoga Bermanfaat Dan Memberikan Pencerahan Bagi kita Dan Masih Selan Selanjutnya Pemirsa Sesuai PKPU No.15 Dan 18 Tahun 2023 KPU Labuhan Batu Selatan Menggelar Sosialisasi Tahapan Kampanye Serta Tetacara Pengaturan Dana Kampanye Kepada Parpol Serta Caleg Yang Masuk Dalam Daftar Cawan Sementara Sosialisasi Dilaksanak di kantor KPUD Jalinsub Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Agar Partai Politik Dan Anggota DPR Yang Masuk Dalam DCS Tidak Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Yang Telah Ditetapkan Dan Wajib Melapor KPUD Sesuai Aturan Yang Berlaku Secara Terbuka Dan Transparan Kondrator Divisi Teknis Penyelenggaraan Eben Ezer Menyampaikan Sesuai Aturan PKPU Terkait Jadwal Kampanye Dan Dana Kampanye KPUD Lebusel Telah Menyampaikan Kepada Seluruh Peserta Pemilu Bahwa Semua Partai Politik Sudah Harus Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye Untuk Persiapan Tahapan Kampanye Pada Tanggal 28 November Hingga 10 Februari 2024 Selain Itu Laporan Dana Kampanye Dibuka Tiga Hari Sejak Ditapkannya Menjadi Peserta Pemilu 2024 Mendata Termasuk Anggara Kepada Kepada Kampanye Tapi Lahoran Dana Kampanye Disampaikan Oleh Kepada Pemilu Kepada 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 Politik Sudah Harus Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye Untuk Proses Kampanye Yang Akan Dilakukan Pada Tanggal 8 September Sampai 10 Februari Yang 2008 Yang Tendatang Dalam Masa Kampanye Dengan Andai Sosial Sik Tersebut KPU Berharap Tidak Ada Pelanggaran Di Dalam Pelaksanaan Maupun Kelaporan Dana Kampanye Pemirsa Terima kasih Anda kembali Bersama kami Dalam Program Sumatera Utara Hari ini Minibus TV Pas Transport Jatuh Ke Sungai Lay Renun Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Pada Minggu Lalu Dua Orang Penumpang Hilang Masih Dalam Pencarian Tim Basarnas Dua Orang Korban Hilang Merupakan Pasangan Suam Istri Warga Lau Kersik Kabupaten Dairi Tim Gabungan Rescue Basarnas Beserta TNI Polri Polres Dairi Masih Melakukan Pencarian Kedua Korban Medan Yang Terjal Dengan Kedalaman Sekitar 200 Meter Membuat Petugas Gabungan Kesulitan Turun Ke Lokasi Jatuhnya Mobil Minibus Tersebut Pencarian Dengan Mengarungi Sungai Laurenun Turut Dilakukan Oleh Petugas Namun Arus Sungai Yang Deras Menghambat Upaya Pencarian Yang Dilakukan Camat Gunung Sitember Jonathan Ginting Mengatakan Upaya Pencarian Masih Terus Dilakukan Dan Berkoordinasi Dengan Petugas Serta Perangkat Desa Sekitar Sungai Laurenun Hingga Siang Ini Korban Masih Belum Ditemukan Diduga Mobil Dan Dua Korban Terbawa Arus Deras Sungai Biasanya Kalau Ada Yang Hanyuk Dari Sini Itu Dapatnya Di Desa Mangan Moli Jadi Nanti Kami Juga Akan Nanti Ke Arah Sana Sebenarnya Kendala Di Lapangan Ini Terbas Mejak Yang Sulit Sungai Ini Sangat Keras Kedalamannya Kalau Menurut Waradu Ini Sampai 30 Meter Ini Kedalaman Sungai Kita Ini Jadi Ini Menjadi Satu Kendala Sementara Itu Dua Orang Supir Dan Penumpang Luka-Luka Telah Dievakuasi Dari Jurang Dan Dirawat Di Rumah Sakit Terdekat Kita Beralih Ke Informasi Lede Pepirsa Seorang Anggota Kepolisian Di Kota Medan Menjadi Korban Jamret Saat Sedang Mengendarai Sepeda Botor Di Kawasan Jalan Menteng Kecamatan Medan Area Kalung Emas Seberat Lebih Dari 30 Gram Kabur Di Bawah Pelaku Satu Orang Pelaku Harsat Menurung Berhasil Ditangkap Sesaat Setelah Kalung Emas Yang Dikenakan Korban Di Jabrat Korban Mengejar Dua Pelaku Yang Berbonceng Adakah Sepeda Motor Dan Menabrakkan Sepeda Motor Miliknya Ke Pelaku Saat Terjatuh Pelaku Sempat Menodongkan Pisau Ke Arah Korban Namun Korban Terlebih Dahulu Melumpuhkan Salah Seorang Pelaku Dan Mengangkapnya Sementara Satu Orang Pelaku Lainnya Melarikan Diri Dengan Membawa Kalung Emas Korban Kaposek Medan Area KBP Ali Irsan Hasibuan Menyebut Peristiwa Penjabretan Yang Dialami Personil Polres Pelabuhan Belawan Tersebut Terjadi Pada Jumat Pasek Medan Area Masih Mengejar Satu Pelaku Lagi Yang Identitasnya Sudah Diketahui Korban Itu Anggota Polisi Dari Polres Belawan Menurut Data Informasi Yang kita Terima Dan data Yang ada Sama Kita Sudah Lebih Dari Dua Kali Dari Barang Bukti Yang Sempat Diambil Yaitu Kalung Mungkin Dalam Kalung Ada Cincin Melarotan Tersangka Ini Mengeluarkan Badik Dengan Mengancam Korban Si korban Tidak Takut Langsung Di Pegang Dipiting Dan Dibantu Dengan Masyarakat Si korban Ini Melawan Pelaku Yang telah Diamankan Petugas Terancang Kurungan Penjara Lebih Dari Lima Tahun Dengan Dijerat Pasal 365 Kitab Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Yang disertai Dengan Tindakan Kekerasan Sementara Itu Pemirsa Diinformasi Lainnya Aktivitas Galian C Dan Operasional Stone Crozier Milik PT Harazaki Anantai Energi Untuk Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH Di Onan Hasang Kecamatan Pahe Julu Kabupaten Tapanulit Utara Dilarang Untuk Diliput Para Wartawan Sejumlah Wartawan Yang mengikuti Sida Komisi CDPRD Taput Kelokasi Pembangunan PLTMH Kemarin Dilarang Melakukan Peliputan Jurnalistik Sehingga Nyaris Terjadi Bentrok Pelarangan Peliputan Kepada Jurnalistik Tersebut Telah Disampaikan Oleh Petugas Sekuriti PT Harazaki Ananta Energi Dan PT Hidro Nusantara Kepada Jurnalistik Sida Komisi CDPRD Taput Ini Terkait Perizinan Dan Operasional Galian C Dan Stone Crozier Yang Saat Ini Sedang Beroperasi Selain Itu Pada Minggu sore Kemarin Sejumlah Jemaat HKBP Onan Hasang Juga Melakukan Pemblokiran Jalan Di Lokasi Galian C Yang Memproduksi Bahan Material Berupa Batu Pecah Dari Sungai Batang Toru Untuk Pasokan PLT MH Yang Dikerjakan Mulai Tahun 2022 Lalu Sementara Itu Pemerhatan Lingkungan Hidup Arfan Saragi Menilai Bahwa Pihak Perusahaan Tidak Transparan Terkait Operasional Galian C Dan Stone Crozier Yang Saat Ini Sedang Beroperasi Dikatakan Adanya Penghalangan Wartawan Untuk Meliput Sangat Disayangkan Selain Itu Pihak Perusahaan Tidak Pernah Melakukan Sosialisasi Pendirian Galian C Dan Ijin Operasional Stone Crozier Dalam Pembangunan PLT MH Kepada Warga Usai Sida Dilokasi Anggota Komisi CDPRD Taput Jimmy Tambunan Mengatakan Aktivitas Galian C Dan Operasional Stone Crozier Dalam Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro Di Onan Hasang Hingga Saat Ini Tidak Mendapatkan Ijin Galian C Dan Operasional Stone Crozier Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Yang Berlaku Proses Perizinan Delengkari Jangan Ada Yang Dindahkan Masalah Perizinannya Itu Nanti Biar Provinsi Karena Ijin Jangan Mengelarkan Provinsi Jadi Provinsi Yang Berwenang Kalau Dari Tiga Kali Teguran Tidak Dindahkan Masalah Pajak Gerasirnya Supaya Gerasirnya Diputih Tiga Kali Teguran Hari Pertama Pemisah Kota Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Toba Pada Tahun Ini Dipertambah Menjadi 12.451 Ton Dari Tahun Lalu Sebanyak 10.341 Ton Kepala Bidang Sarana Dan Perasanan Dinas Pertanian Kabupaten Toba Leda Pardidik Menjelaskan Kuota Pupuk Bersubsidi Tahun Ini Sebanyak 12.451 Ton Untuk Luas Lahan Pertanian 432.084 Hektare Dengan Petani Sebanyak 27 7.901 Orang Yang Telah Terdaftar Pada Duk Capil Kabupaten Ketoba Kuota Pupuk Bersubsidi Tersebut Terdiri Dari Urea 7.485 Ton Dan NPK 4.966 Ton Sedangkan Subsidi Pupuk Organik Dan Pupuk Cair Untuk Tahun Ini Ditiadakan Lena Pertanian Menjelaskan Bantuan Pupuk Subsidi Saat Ini Diperuntukkan Untuk Jenis Komoditi Pertanian Seperti Padi Jagung Coklat Bawang Merah Dan Cabai Merah Hal Ini Sesuai Dengan Ketentuan Bahwa Yang Berhak Mendapatkan Pupuk Subsidi Adalah Petani Yang Memiliki Luas Lahan Di Bawah 2 Hektare Sebelumnya Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Dari Pemerintah Kelompok Petani Didata Secara Manual Melalui Elektronik Secara Definitif Kebutuhan Kelompok Namun Saat Ini Telah Menggunakan Aplikasi Tipu Bers Suatu Aplikasi Yang Menggunakan Untuk Mengimput Data Penyaluran Pupuk Subsidi Secara Digital Aplikasi Tersebut Semakin Menyedarkan Dan Memudahkan Proses Penebusan Pupuk Bersubsidi Baik Oleh Petani Maupun Kios Kalau Untuk Saat Kita Data Kita Sudah Ada Data Pertanian Kita Sudah Ada Jadi Adanya Sekarang Ada Program Baru Dari Pemerintah Menai Lusun Pertanian Itu Yang Mungkin Adanya Penambahan Kota Intinya Satu Pak Petani Kita Jangan Sungkan Sungkan Untuk Bertahukan Keputugas Kita Pertugas Daripada PPL Ataupun PKK Kita Yang Ada Di Kecamatan Untuk Bertahukan Masa Pertanaman Itu Dan Komoditi Apa Saja Yang Mereka Tarang Dengan Catatan Adalah Petani Yang Memperoleh Pupuk Bersubsidi Untuk Di Secara Keseluruhan Indonesia Petani Yang Memiliki Luasan Lahan Kurang Lebih Dari 2 Hektare Tetapi Untuk Pemerataan Sat Ini Dengan Adanya Aplikasi Yang Terbaru Maka Petani Yang Berhak Untuk Memperoleh Bersubsidi Adalah Petani Yang Memiliki Luasan Lahan Minimal 2,5 Hektare Itu Lebih Dramakan Kita Peroleh Bersubsidi Lahan Partidi Berharap Kepada Kelompok Tani Yang Telah Terdaftar Agar Jika Ada Perubahan Data Dari Para Anggotanya Segera Melaporkan Untuk Dilakukan Perbaikan Sementara Itu Pemirsa Di Kabupaten Toba Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Toba Bersama PT POS Indonesia Meninjau Kualitas Jenis Beras Jenis Beras Medium Ini Nantinya Akan Disalurkan Kepada Sebanyak 15.403 Keluarga Penerima Manfaat Yang Ada Di Kabupaten Toba Eksekutif Manager Kantor POS Balige Haris Manik Mengatakan Kehadiran Pihaknya Bersama Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Toba Selain Untuk Memeriksa Kualitas Beras Juga Memastikan Bahwa Beras Tersebut Telah Berada Di Gudang Dan Kesiapan Pihak Bulog Dalam Pedistribusiannya Pihak PT. POS Indonesia Saat Ini Diberi Tanggung Jawab Oleh Badan Usaha Logistik Sebelum Disalurkan Agar Dipastikan Kualitas Beras Tersebut Aman Penyaluran Beras Medium 10 Kilogram Untuk Keluarga Penerima Manfaat Ini Telah Memasuki Tahap Kedua Dan Direncanakan Pembagiannya Akan Dilaksanakan Pada Minggu Ini Di Seluruh Kantor POS Indonesia Yang Ada Di Kabupaten Toba Selama 10 Hari Kedepan Kedatangan Kami Dengan Pak Kadis Kedatangan Pangan Kabupaten Toba Bersama Kami Datang Kesini Untuk Memeriksa Kualitas Kualitas Beras Yang Memang Akan Disalurkan Kepada Penerima Manfaat Sudah Disebutkan Pak Kadis Tadi Sebanyak 15.403 Keluarga Penerima Manfaat Dan Tujuannya Ini Agar Memastikan Memang Beras Yang Disampaikan Itu Meskipun Hanya Sample Tapi Kita Mengawasi Kualitas Beras Yang Akan Disalurkan Kepada Penerima Nanti Begitu Juga Dengan Penugasan Dari Badan Usaha Logistik Kepada PT POS Ini Kita Juga Bertanggung Jawab Sampai Kualitas Ini Bersama Bagus Sampai Kepada Keluarga Penerima Sementara Itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Toba Sahad Manulang Menyatakan Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Ada Jenis Beras Medium Yang Ada Di Pergunangan Bulawak Sampai Ini Sangat Layak Untuk Dikonsumsi Dan Dibagikan Kepada Masyarakat Lewat Badan Pangan Nasional Yang Didukung Kantor POS Indonesia Sedang Persiapan Untuk Membagikan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Toba Sebanyak 15.400 Keluarga Penerima Manfaat Terima kasih Ini Kantor POS Sudah Membantu Dan Untuk Kualitas Beras Ini Kegiatan Kita Hari Ini Secara Bersama Dinas Ketanahan Pangan Kantor POS Sedang Melakukan Cek Kualitas Beras Untuk Standar Ini Telah Memenuhi Standar Tidak Pecah Dia Utuh Berasnya Dan Ini Adalah Beras Layak Konsumsi Kita Kemedan Memirsa Pulauan Warga Yang Hendak Melakukan Pengobatan Tradisional Dengan Ida Dayak Mendatangi Kantor Pemko Medan Meminta Kejelasan Jadwal Dan Lokasi Pengobatan Diketahui Seumumnya Ida Dayak Bertemu Dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution Yang Telah Memfasilitasi Tempat Untuk Ida Dayak Untuk Melakukan Pengobatan Pulauan Warga Mendatangi Kantor Pemerintah Kota Medan Untuk Meminta Kejelasan Kepada Admin Ida Dayak Terkait Lokasi Dan Jadwal Perobatan Pada Sedan Siang Diketahui Perobatan Tradisional Ida Dayak Di Kota Medan Sudah Berjalan Lebih Dari Satu Minggu Lokasi Perobatan Ini Berpindah Mulai Dari Mall Hotel Hingga Gedung PKK Medan Seseorang Warga Asnul Mengaku Sudah Mendaftar Dan Mendapatkan Jadwal Pengobatan Namun Hingga Hari Ini Tidak Ada Respon Dari Pihak Admin Idadayak Untuk Lokasi Pengobatan Selain Itu Alasan Warga Mendatangi Kantor Wali Kota Medan Dikarenakan Beberapa Wali Kota Medan Bobina Sudah Menerima Audensi Idadayak Dan Pihak Yang Fasilitasi Pengobatan Idadayak Di Gedung PKK Medan Salah Warga Bersama Para Warga Sudah Menerima Pernyataan Dari Admin Idadayak Yang Mengatakan Untuk Lokasi Dan Jadwal Pengobatan Akan Dikonfirmasi Ulang Melalui Nomor Telepon Yang Sudah Tertera Kami Meminta Kejelasan Sama Pengurus Admin Admin Dari Ibu Idadayak Karena Kami Sudah Mendaftar Di Nomor Admin Ibu Idadayak Kami Sudah Jadwal Kunjungan Tukung Obatan Ternyata Kami Konfirmasi Ke Admin Itu Tidak Ada Kejelasan Tempat Itu Berpindah Pindah Kami Gak Ada Respon Jadi Kami Datang Kemari Minta Kejelasan Sama Admin Ibu Idadayak Masih Ada Enggak Pengobatan Itu Dan Gimana Dengan Orang Orang Yang Sudah Mendaftar Dapat Nomor Antri Prosedur Yang Dibuat Sudah Kami Lakukan Semua Tidak Karena Disitu Sudah Jelas Dibilang Admin Itu Hanya Dilakukan Uang Cash Gak Menerima Transfer Dan Uang Yang 6 Juta Itu Dipotong 300 Ketan Anak Anak Usia Dini Dan Orang Tua Siswa Bertempat Disamping 6 Kota Rantau Perapat Kemarin Dan Berbagai Kegiatan Yang Dilaksanakan Diantaranya Parade Busana Dari Bahan Bekas Mewarnai Senam Transisi Ramben Anak Permainan Tradisional Parade Dongeng Dan Cap Jari Tangan Sebagai Komitmen Bersama Dalam Mendukung Dan Siap Melaksanakan Transisi Di Kabupaten Labuan Batu Hingga Ke Pelosok Desa Dan Kelurahan Dalam Mensosialisasikan Kegiatan Ini Bunda Paut Melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman MOU Bersama Pihak Sekolah Negeri Dan Yayasan Swasta Guna Merubah Persepsi Orang Tua Yang Mengharuskan Seorang Anak Lulus Paut Menuju SD Bisa Membaca Menulis Dan Berhitung Kalistung Sebagai Persyaratan Masuk Sekolah Ketua Bunda Paut Labuhan Batu Maya Hasmita Menjelaskan Kegiatan Ini Merupakan Puncak Transisi Paut KSD Dan Sebagai Bentuk Kesiapan Paut Labuhan Batu Dalam Melaksanakan Program Menteri Pendidikan Bunda Paut Mengharapkan Kegiatan Ini Dapat Sampai Hingga Ketingkat Bawah Yang Ada Di Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Labuhan Batu Kami Launching Transisi Paut Dari SD Yang Menyenangkan Bahwa Kami Mengajak Anak-anak Paut Dan Masyarakat Terus Mendukung Kegiatan Yang Sudah Diloncing Pada Hari Ini Dan Berikutnya Bahwa Kita Dari Menteri Pendidikan Bawah Mikrosepsi Pandangan Daripada Orang Tua Bahwa Untuk Pintar Harus Calistung Itu Tidak Benar Bahwasannya Kami Menghilangkan Praktik Calistung Untuk Tidak Takut Dan Menyenangkan Bagi Mereka Dan Dua Minggu Kami Sudah Memonitoring Alhamdulillah Anak-anak Khususnya Di Kampung Lapuan Batu Persemangan Untuk Memasuki Sekolah SD Pembisnis Sementara Itu Untuk Mendukung Gerakan Menteri Ke Pelajar Episode Ke 24 Tim Bunda Paut Kecamatan Menggelar Sosial Sasi Di Sekolah Dasar Pedesaan Dengan Target Satuan Paut Dan SD Dapat Menerapkan Sistem Pembelajaran Yang Menyenangkan Untuk Membangun Kemampuan Fondasi Kemendik Butristek Melalui Direktura Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Pendidikan Melucurkan Program Merdika Pelajar Episode Ke 24 Transisi Paut Ke SD Yang Menyenangkan Tim Yang Dipimpin Bunda Paut Desa Melakukan Sosial Sasi Di SD Negeri 112 77 Desa Teluk Pulai Kecamatan Kualu Ledong Kabupaten Labuan Batu Utara Selain Menggelas Sosial Sasi Program Merdika Pelajar Tim juga Membagikan Asupan Makanan Dan Minuman Bergizi Pada Anak Didik Paut Dan SD Serta Menampilkan Hiburan Tarian Masal Nusantara Yang Dibawakan Oleh Siswa Maupun Para Guru Sehingga Suasana Menjadi Beria Pendapat Haniman Sovian Menjelaskan Transisi Dari Pendidikan Anak Usia Dini Paut Ke Sekolah Dasar SD Berupakan Perubahan Penting Bagi Anak Anak Dan Keluarga Secara Alami Banyak Anak Akan Mengalami Tidak Nyamanan Selama Masa Transisi Tetapi Dengan Persiapan Tepat Dan Pendukungan Yang Memadai Transisi Dapat Menjadi Pengalaman Yang Menyenangkan Bagi Anak Anak Sosialisasi Gerakan Paut SD Yang Menyenangkan Ini Ingin Menghayau-hayaukan Kepada Wali Murid Dan Juga Buru Di Paut Dan Di SD Supaya Gerakan Tes Kalistung Itu Dihapuskan Karena Apa Tes Kalistung Itu Bagi Murid Yang Tidak Mengenang Pendidikan Paut Itu Tidak Akan Terlaksana Jadi Dengan Cara Ini Kami Ibu-ibu Bunda Paut So Kepaten Labuhan Batu Utara Hari Ini Menyusosialisasikan Kesediak Sekolah-sekolah Di SD Desa Itu Yaitu Satu Sekolah Dan Pemirsa Berikut informasi Perakhiran Cuaca Di sejumlah Daerah Di Sumatera Utara Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Yang Berlaku Esok Rabu 20 September 2023 Halo Sobat BMKG Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Saya Budi Prasetyo Perekirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Yang akan Menyampaikan Informasi Pakiran Cuaca Dan Titik Hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 20 September 2023 Pagi hari Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Hingga Sedang Hujan Sedang Berpotensi Terjadi Di wilayah Kepulau Nias Dan Sekitarnya Siang Dan sore Hari Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Hingga Lebat Hujan Dengan Intensitas Lebat Berkulauan Terjadi Di wilayah Nias Pinjai Pangkat Deliserdang Karu Medan Deiri Pakpak Barat Simalungun Pematang Siantar Asahan Umbang Sudutan Tapanuli Utara Tapanuli Tengah Madinah Padang Sidipuan Padang Lawas Padang Lawas Utara Labuan Batu Selatan Labuan Batu Asahan Kebing Tinggi Batu Bara Dan Sekitarnya Malam Hari Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Hingga Lebat Hujan Dengan Intensitas Lebat Berpotensi Terjadi Di wilayah Nias Dan Sekitarnya Dini Hari Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Di wilayah Kepulau Nias Padang Lawas Padang Lawas Utara Dairi Mainiling Natal Tapanuli Tengah Sibolga Pakpak Barat Hembang Asunukan Tapanuli Utara Dan Sekitarnya Suhu udara Berkisar Antara 16 Hingga 32 Derajat Celcius Kelembaban Udara Berkisar Antara 60 Hingga 98 Persen Angin Bertup Dari Arah Tenggara Hingga Barat Daya Dengan Kecepatan Berkisar Antara 10 Hingga 30 Kilometer Perjam Titik Panas Atau Hospot Di Sumatera Utara Pantauan Tanggal 17 September 2023 Tidak Ada Kaming Himbau Kepada Masyarakat Agar Waspada Potensi Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Yang Dapat Diseti Petir Dan Angin Kecang Banjir Angin Kencar Dan Nongsong Demikian Informasi Dapat kami Sampaikan Semoga Lupa Untuk Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ziva Dan juga Pemirsa Semoga Informasi Dari BMKG Tadi Menjadi Acuan Kita Untuk Melakukan Aktivitas Esok Rabu Di 20 September 2023 Dan Informasi Tadi Jiva Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Dalam Program Sumatera Utara Hari Ini Kami Cepkan Terima kasih Atas perhatian Anda Selamat sore Dan Sampai jumpa Sampai jumpa